assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah hari ini admin kembali ke teman-teman semua kali ini kita akan menanam timun di polybag sahabat satu hari tumbuh sahabat tumbuh akar nah sahabat tani bagaimana sih resep menanam timun yang cepat tumbuh admin akan bagikan ke teman-teman semua nah sahabat tani untuk menanam timun yang baik usahakan media tanamnya juga baik supaya tanaman timunnya tumbuh subur sahabat ya karena tanaman timun juga kalau misalkan kerdil buahnya tentunya sedikit karena batangnya kecil plantingnya juga nanti sedikit atau seluruh airnya sedikit maka buahnya akan sedikit sahabat agar berbuah banyak dan tanamannya subur tentunya media tanamnya harus bagus sahabat nah sahabat tani langkah awal admin akan berbagi ke teman-teman semua ini waktu kita pembongkaran media tanam polybag sahabat ini adalah media polybag lama yang kita perbaharui dengan metode penggemburan kembali sahabat dengan pupuknya mudah kita menggunakan pupuk yang ada disini saja dari akar-akar dari media polybag lama sahabat nah media polybag lama ini akar-akar yang ada disini kita ambil juga sahabat kita manfaatkan mikorijanya yang ada pada akar-akar yang ada pada media polybag lama nah ini admin kocorkan waktu itu kita kocorkan kembali ke media polybag lama yang diperbaharui dengan ditambahkan gula merah ya jadi pupuknya gak beli sahabat ini kita menggunakan akar-akaran yang ada disini yang kita sebut sebagai mikorija sahabat karena mikorija itu bersimbiosis dengan akar sahabat ya nah bagi teman-teman kalau mau menggunakan pupuk dasar yang dari toko bisa menggunakan sp36 atau tsp dengan kcl sahabat tapi kalau admin dalam menanam timun di polybag ini admin hanya menggunakan poc jakaba dari sarang rayap aja sahabat sehari sebelum penanaman admin menggunakan poc air jakaba ini 1 gelas per 10 liter air sahabat ya kita menggunakan 1 gelas air jakaba yang terbuat dari sarang rayap yang mana ini juga bisa menggantikan unsur pospat ya bisa menggantikan sp36 ataupun tsp nah air jakaba 1 gelas ini kita campur dengan air kemudian kita siramkan pada media tanam sahabat ya sebagai pupuk dasar pengganti unsur pospat setelah ada polybag yang baru dengan tanah yang lama maka agar ini subur kembali kita perlu tambahkan dengan media tanam baru walaupun sedikit sahabat ya nah sahabat ini untuk media tanam yang baru admin menambahkan tanah hutan tanah perakaran bambu dan trichoderma trichoderma ini sebagai cpt sekaligus biopungisida sahabat biopungisida yaitu nantinya akan menekan patogen ketika media tanam ini kita tanami waktu itu kita campur ya tanah hutan tanah perakaran bambu dan arang ini kita untuk menciptakan tanah yang subur sahabat yang mana arang juga menyediakan karbon sahabat ya jadi nantinya di media polybag kita tersedia karbon dan juga nantinya arang ini bisa menyimpan air lebih lama di media polybag kita jadi arang juga salah satu kunci kesuburan media tanam polybag karena arang ini bisa menyimpan air sahabat tahu sendiri sahabat ya polybag mah perlu disiram terus karena media tanamnya kecil kecuali ditanam langsung sahabat ya kalau ditanam langsung mah air lebih banyak di tanah mah sahabat ya tapi kalau di polybag kita harus memberikan air sahabat nah sahabat ini dalam menanam tentunya kita penting ya menyediakan benih terutama kalau kita menyediakan benih hibrida dari toko itu perlu perhatian ya dalam memilih benih yang unggul ya sahabat ya selain memilih benih yang unggul kita juga disarankan untuk mengecek masa kadar luarsanya nah misalkan seperti mimin ini mimin mau menanam timun mira F1 sahabat ya nah sahabat ini setelah kita cek masa kadar luarsanya kita tinggal rendam benihnya nah untuk cara merendamnya pengalaman admin salah satunya menggunakan JPD bawang merah sahabat nah JPD bawang merah ini sangat mudah ya kita tinggal iris aja kita taruh ke wadah kemudian kita masukkan benih timunnya lalu kita kasih air sahabat nah sahabat ini setelah direndam kita taruh di kain sahabat kita taruh di kain taruh di tempat gelap selama satu malam sahabat nah sahabat Tani untuk ilmu selanjutnya sahabatnya dalam menanam timun agar cepat tumbuh sahabat admin juga tambahkan mulsa sahabat mulsa ini penting ya ya tergantung kemampuan ya mau mulsa organik mau mulsa plastik juga bisa sahabat kalau punya mimin ini Alhamdulillah kreatif sahabat mimin mah pakai mulsanya dari karpet diirisin sahabat sehingga seperti ini manfaat dari mulsa ini menurut admin sangat bagus sahabatnya yang pertama tentunya rumput tidak ada yang kedua ini di kampung jadi ini bisa mencegah dari korehan ayam sahabat ini yang kedua ya yang ketiga juga mikroba akan aman karena ini tertutup oleh karpet sahabat nah untuk mulsa ini bisa menggunakan mulsa organik ya seperti sabut kelapa ataupun dedaunan sahabat nah waktu itu kita juga menggunakan mulsa dengan sabut kelapa waktu menanam pisang sahabat alhamdulillah tanaman pisang ini subur sahabat ya dan terbukti penggunaan mulsa sabut kelapa juga bagus ini ada trichoderma juga tumbuh ketika media tanam ditutupi dengan sabut kelapa nah ini fungsinya selain tadi menahan rumput menahan korehan ayam juga bisa membuat jamur ataupun mikroorganisme berkembang biak ketika media tanam ditutup dengan mulsa nah mulsa ini juga sangat penting sahabat ya untuk menanam apa saja sahabat ya dan sekarang ini tepat 3 malam setelah pembuatan media tanam termasuk mulsa juga ya dipasang kemarin hari ini kita akan menanam sahabat dan benihnya juga sudah kita siapkan benihnya ini timun mira F1 alhamdulillah sudah tumbuh kecambah sahabat ya hanya satu malam saja timun tumbuh sahabat ya nah untuk mempersiapkan proses penanaman sahabat ya ini juga penting kita tambahkan dengan insektisida nah insektisidanya admin siapkan ini ini bahan aktif imidacloprid sahabat ini sahabat petani timun ini cocok sekali untuk mencegah oteng-oteng sahabat ya ataupun membasmi ya kalau sudah ada yang kena bisa spray tanaman timun menggunakan imidacloprid sahabat ya nah kita cara teknik mudah aja ini benih yang sudah tumbuh kecambah ini kita taburi dengan imidacloprid sahabat kemudian kita tambah air sahabat ya supaya tergenang si bibit timunnya ini ya yang sudah berkecambah ini ini salah satu cara untuk mencegah dari serangga ketika benih kita tanam untuk proses penanamannya cukup kita gali sedikit saja media tanam sahabat kemudian kita taruh bijinya nah usahakan si ujung togenya atau ujung akarnya ini menyentuh tanah ya di bawah dia jadi si kulit luarnya ini kulit bijinya di bagian atas akarnya di bagian bawah sahabat ya ini agar timun cepat tumbuh sahabat lalu kita uruk sahabat ya dengan tanah sedikit saja tidak usah tebal penutupnya supaya cepat dalam proses sproutnya teman-teman ya supaya cepat tumbuh kalau terlalu tebal biasanya agak lambat tumbuhnya nah insyaallah nanti ini kita akan dokumentasikan ini insyaallah 3 hari sudah tumbuh ya sudah tumbuh daun 2 insyaallah nanti nah sahabat tani untuk proses penanamannya seperti ini ya teman-teman juga tentunya sudah paham lalu kita siapkan insektisida ini tujuannya satu penyiraman ya karena media tanam harus basah setelah ada benih kita siapkan insektisida sekaligus mencegah datangnya semut sahabat ya nah kalau untuk media polybag sedikit bisa menggunakan wadah siapkan wadah aja seperti arbin ini botol ya sekali pakai kita kasih imidacropit sedikit kemudian kita isi dengan air nah setelah kita isi dengan air kita aduk kemudian kita siramkan di bekas benih yang kita tanam tadi sahabat ya nah ini adalah cara yang simple bagi teman-teman yang mungkin menanam timunnya sedikit menggunakan polybag di belakang rumah ataupun di pekarangan rumah bisa menggunakan cara ini dalam proses pencegahan dari serangga sahabat ya dari semut dan lain-lain sahabat kalau teman-teman menanam banyak admin juga contohkan ini kita bisa menggunakan tanki seperti ini ini dalam penyiramannya kita campur dengan insektisida sahabat kita bisa spray media tanam yang setelah kita tanami menggunakan air yang dicampur dengan insektisida kalau insektisidanya bebas sahabat ya mau imidacropit mau abamectin bisa menggunakan insektisida apa saja untuk mencegah serangga sahabat ya supaya tanaman timun kita tidak gagal tumbuh sahabat ya karena banyak petani yang mengeluh menanam kok tidak tumbuh padahal kadang-kadang juga benihnya itu dimakan semut di media tanam sahabat ya nah sahabat tani ini nanti tinggal kita siram ya kalau musim kemarau usahakan setiap sore disiram ya usahakan tanah itu tetap lembab tapi tidak terlalu becek ya asal lembab saja gitu ya jadi cukup satu hari sekali aja disiramnya supaya media tanamnya tetap lembab atau kalau nanamnya sedikit bisa ditutup menggunakan daun sahabat ya supaya tanahnya lembab nah sahabat tani seperti ini sharing dari Maman Channel Production bagaimana cara menanam timun agar cepat tumbuh benih pun satu malam saja langsung tumbuh terbukti sahabat ya alhamdulillah amin bisa berbagi ke teman-teman semua seperti ini ilmu yang dapat admin bagikan untuk proses penanaman timun dari pembuatan media tanam sampai proses penanaman bagi teman-teman yang mau bertanya monggo tulis di kolom komentar admin akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati